Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Bulandari dalam program Berita Joss. Sebuah video yang memperlihatkan seorang ibu menggendong anaknya turun dari KRL komuter lain viral di media sosial. Dalam video yang beredar juga terlihat seorang petugas keamanan kereta berada di dekat si ibu. Berespon hal tersebut, pihak dari kereta komuter Indonesia pun memberikan penjelasannya. Menurut Manager External Relations and Corporate Image Care KAI komuter Leza Arlan, peristiwa itu terjadi pada Minggu 11 Juni 2023. Ia menceritakan awalnya petugas keamanan KAI komuter sedang menjalankan tugasnya. Lantas di dalam rangkaian kereta, ia melihat seorang anak menangis dari stasiun Bojonggede sampai stasiun Depok. Selama perjalanan, ibu-ibu berusaha menenangkan anaknya, namun sang anak tetap menangis. Leza menjelaskan petugas berusaha membantu si ibu tersebut. Namun lanjut Leza, narasi pada video viral itu keliru. Leza menerangkan ibu tersebut turun di stasiun Depok atas kehendaknya sendiri. Sehingga, kata Leza, si ibu bukan diturunkan petugas. Berdasarkan pengelusuran tribunews.com, salah satu pengelunggah video di akun Instagram yakni atterangmedia. Dalam video yang beredar, ibu yang mengenakan baju putih dan kerudung berwarna krem tampak dihampiri petugas. Tak lama kemudian, si ibu tampak turun dari kereta dan menuju ke rem stasiun. Meski sudah turun, anak tersebut terlihat masih juga menangis. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun